Pada kembali bersama kami di Prime Time Talk, sebelum saya melanjutkan perbincangan, kita simak informasi berikut. Pemerintah Indonesia meminta pemerintah Arab Saudi melakukan perbaikan menyeluruh. Pasti terjadinya tragedi Mina yang menewaskan tiga orang warga negara Indonesia. Menurut Kepala Staff Kepresidenan Teten Mas Duki, saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan pemerintah Arab Saudi mengenai penyebab tragedi Mina yang menewaskan lebih dari 705 haji dan 800 orang luka-luka. Teten juga mengatakan saat ini pemerintah Indonesia menginginkan adanya perbaikan dari pemerintah Arab Saudi dalam hal penyelenggaraan ibadah haji. Permintaan itu disampaikan pemerintah Indonesia menyusul tragedi di Mina dan jatuhnya krein di Mekah. Kedua peristiwa itu telah menewaskan warga negara Indonesia. Presiden ingin ada perbaikan baik bagi pemerintah Arab Saudi maupun juga pengelola haji kita. Karena saya kira ini memang tidak bisa sendiri, terutama menyangkut keamanan dan keselamatan jemaah kita di sana. Insiden maut pelemparan jumroh di Mina yang baru saja terjadi dan jatuhnya krein di Masjidil Haram yang menewaskan 107 jemaah calon haji ternyata bukan dua peristiwa pertama di Tanah Suci saat musim haji tahun ini. Sejak tahun 1987 sedikitnya terjadi 12 insiden yang menewaskan ribuan jemaah. Dan berikut insiden terfatal yang terjadi saat prosesi haji di Arab Saudi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena mereka juga tidak belajar dari beberapa kejadian. Sehingga kemudian orang yang artinya melihat siapa yang ke Tanah Suci itu harus siap. Artinya sudah siap untuk mati di sana. Dan artinya pemahaman orang akan seperti itu. Memang ada sih di antara jamaah haji itu yang ingin meninggal wafat di Tanah Suci. Kalau niatnya itu seperti itu ya boleh-boleh saja. Itu kan niat pribadi, nggak apa-apa. Kita juga nggak bisa melarang. Walaupun kalau meninggal di Tanah Suci pasti nggak akan ada makamnya, kuburannya, batu nisannya nggak ada. Karena di Arab Saudi tidak ada kuburan dan tidak ada batu nisan. Jadi orang yang berniat, keluarga yang berniat mau meninggal di Tanah Suci ya nggak akan ada bekasnya. Kecuali hanya ingatan bahwa meninggal pada musim haji. Tapi tidak ada ingatan dalam bentuk misalnya batu nisan, kuburan itu nggak ada. Tapi pemahaman itu mungkin yang membuat bahwa pemerintah Arab Saudi juga terkesan santai dan melakukan pembiaran. Iya, saya kira karena itu. Karena memang mungkin ada anggapan seperti itu ya. Kita mungkin, saya nggak tahu pasti. Tapi yang jelas memang kalau karena kejadian ini terus berulang dari tahun ke tahun di Mina saja berapa kali di Jumrah itu ya. Tapi sekarang tidak di Jumrah lagi karena memang sudah bertingkat ya dan objek yang dilempar yang namanya Jumrah itu, itu sudah dalam bentuk dinding ya yang tinggi sehingga nggak perlu berdesak-desak untuk dekat. Kalau dulu saya perihaji pertama kali tahun 90, tahun 91 itu masih dalam bentuk pilar. Pilar itu ya bisa meleset lemparan kita. Kena orang lain. Kena orang lain. Ditampung ada semacam sumur begitu jadi batu itu jatuh ke situ. Kalau sekarang enggak dalam bentuk tembok yang tinggi, yang besar sehingga enggak ini lagi. Nah sekarang ternyata musibah itu terjadi karena tabrakan di antara orang yang selesai Jumrah, melepask Jumrah dengan mereka yang mau. Jadi sebetulnya itu masalahnya adalah pada penanganan, pengamanan di lapangan. Jadi kalau memang ada jalur pergi dan pulang ke Jumrah itu yang ditutup, maka kemudian kan polisi harus atau petugas keamanan, petugas lapangan dari Arab Saudi, itu kan harusnya mengarahkan kemana supaya jangan tidak ada tabrakan. Ini petugas keamanannya juga bahkan sampai pingsan begitu dari informasi kami. Mungkin tidak memadai jumlahnya. Jadi ini memang pengarahan sumber daya manusia yang besar sekali. Karena jumlah jemaah hajinya kan berapa? Tiga jutaan gitu kan. Jadi memang jumlahnya besar. Jadi memang harus dimobilisasi. Nah Indonesia sendiri mobilisasi sumber daya, tadi itu yang saya cerita. Bahkan tenaga musliman pun juga direkrut gitu ya dari mahasiswa kita untuk memimbing. Baik. Prof, ini kan kita berharap bahwa umat muslim juga yang sedang menyaksikan acara ini paham betul bagaimana sebenarnya prosesi ibadah haji yang ideal yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Artinya kalau kita lihat, kita pergi beribadah, kita berharap tidak meninggalkan kekusukan ibadah kita. Tapi kita kan juga harus mengingat aspek keselamatan untuk diri kita sendiri. Nah adakah sebenarnya etika-etika yang harus dilakukan oleh umat muslim? Seperti mungkin etika berjalan pada saat menuju ke lokasi itu gitu? Kalau di naik haji itu kita harus menjaga ucapan kita. Tidak boleh memaki-maki, tidak boleh komplain. Ya kan, walaupun kita didorong-dorong orang misalnya dari belakang atau dari samping pada apakah di Mina ataukah waktu lagi tawaf atau lagi sa'i di Masjidil Haram. Ya kita ini aja, kita memaafkan mereka saja gitu. Itu dianjurkan seperti itu. Jadi tidak boleh kita mengeluarkan sumpah serapah dan lain sebagainya. Nah itu, dan kita juga memang jangan mengganggu jamaah yang lain, mendorong-dorong mereka gitu. Kita harus berlaku baik kepada jamaah yang lain gitu. Itu memang itu akhlak dalam melaksanakan ibadah haji. Walaupun kemudian dalam prakteknya, yang saya lihat pengalaman saya baik naik haji tiga kali, umroh berkali-kali gitu ya, sudah tidak terhitung kalinya. Karena umroh juga rame sekali ya, rame itu. Dan Indonesia itu mengirim jamaah umroh itu sekitar 400 sampai 500 ribu orang setahun. Bayangkan jadi banyak. Jadi kalau umroh pada mulan Ramadan, yang dianggap sebagai paling utama, paling banyak pahalanya oleh kaum muslim Indonesia, itu saya kira tiga perempat jamaah umroh itu dari seluruh dia dari Indonesia datangnya, saking banyaknya. Saking banyaknya ya Pak. Karena, saya kira karena kondisi ekonomi kaum muslimin yang membaik, muncul kelas menengah, mereka mau bayar 2 ribu dolar, 3 ribu dolar untuk umroh. Ya, jadi akhirnya pergi umroh itu juga menjadi sesuatu hal yang trendy ya kan. Atau komersil juga, Prof. Ya, ada komodifikasi dari pihak travel agentnya. Travel agentnya yang melakukan itu seolah-olah komoditasnya untuk nyari keuntungan gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat, saya kira kenapa jamaah Indonesia tidak banyak yang jadi korban, tiga orang. Dan itu, ya kita menyayangkan jamaah dari Mesir atau dari yang lain itu menjadi korban. Tapi, saya kira kenapa jumlah jamaah haji Indonesia yang sedikit menjadi korban? Karena mereka lebih disiplin. Lebih disiplin, lebih mengikuti arahan dari kadaker yang ada di situ, tenaga-tenaga di lapangan, pembina haji. Sehingga kemudian mereka tidak pergi melontar jumrah pada masa jam-jam 6, jam 7 pagi itu. Ataukah juga mungkin mereka, khususnya untuk jamaah dari beberapa negara lain, mereka justru dianjurkan oleh pihak guidance-nya sendiri untuk kemudian pergi melempar jumrah? Ya, bisa juga. Kalau misalnya, karena di banyak negara, penyelenggaran ibadah haji itu bukan dilakukan oleh negara. Karena mereka tidak punya institusi semacam kementerian agama. Mungkin yang lebih banyak melaksanakan itu adalah travel bureau ataupun perusahaan-perusahaan swasta. Sehingga kemudian kalau perusahaan itu mungkin ini, mungkin mereka kalau semakin cepat selesainya, ya kan mungkin semakin baik. Karena kalau makin lama mereka di Mekah ya mungkin biayanya makin tinggi kan untuk akomodasi dan sebagainya. Jadi oleh karena itu saya mendukung sekali tuh tadi bahwa pemerintah Indonesia menghimbau pemerintah Saudi untuk memperbaiki penyelenggaran ibadah haji ini secara menyeluruh. Tapi ini saya kira pernyataan yang bagus. Karena jarang-jarang pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan seperti itu. Karena berbagai macam alasan nanti kita dipersulit Saudi untuk dapatkan visa dan sebagainya. Tapi itu pada tahap ini sudah bagus. Tapi yang lebih bagus lagi kalau misalnya pemerintah Indonesia mengadakan betul-betul jalur khusus gitu ya. Berbicara dengan pemerintah Saudi. Apalagi Presiden Jokowi baru dari Mekah kan. Baru dari Arab Saudi. Dia nggak masuk Mekah ke istana raja begitu. Dan Indonesia Presiden Jokowi itu sangat dihormati oleh Saudi. Sampai rajanya pun menyembut Presiden Jokowi itu luar biasa. Nggak pernah kejadian. Baik pejabat yang tertinggi rajanya menyembut Presiden Jokowi. Mengapa perlu Presiden Jokowi kemudian kalau kita lihat sudah banyak kejadian sebenarnya harusnya mereka sudah mengevaluasinya dan dulu. Nggak, poinnya adalah bahwa Indonesia itu dihormati di Timur Tengah. Oleh penguasa-penguasa Timur Tengah termasuk Saudi. Itu sangat menghormati Indonesia. Terlepas dari apapun motifnya. Tapi ini memberikan akses yang luar biasa bagi Indonesia untuk berbicara, memainkan. Saya menyebutnya sebagai diplomasi model Indonesia atau model Jawa. Kita boleh mengusulkan saran tapi tanpa harus menyakiti, tanpa harus bertiriak-teriak mengeritik Saudi misalnya. Karena pada tingkat pemerintah ini penting sekali. Kalau pada tingkat pengamat seperti saya, mungkin kalau mengeritik sih boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kalau pemerintah kan mungkin harus lebih diplomatis. Nah Indonesia udah ada itu peluang seperti itu. Karena kalau bertiak keras-keras, Saudi melawan, menolak dia seperti Iran misalnya. Iran misalnya secara tegas mengatakan pemerintah Saudi harus bertanggung jawab. Itu keras sekali pernyataannya. Saya kira Saudi akan menolak. Tapi kalau dengan pendekatan model Indonesia, yang jawani gitu ya. Yang model Jawa gitu ya. Ada ungkapan Jawanya, saya lupa gitu. Jadi kalau kalah jangan menyurake gitu ya. Pak Harto biasanya sering bilang begitu. Itu jadi menjadi poin penting bagi Indonesia sendiri. Jadi udah ada akses ke rajanya. Negosiasi, iya. Gimana caranya ya sambil makan-makan, mungkin sarapan, makan. Itu saya kira saya optimis lah kalau Indonesia. Karena Indonesia itu kalau saya lihat dari kunjungan Presiden Jokowi ke sana. Kemudian ke Qatar dan ke Emirat. Indonesia itu dihormati sekali kok. Dan sangat diterima begitu, Prof ya. Jadi kalau Indonesia bisa itu mempengaruhi, mengusulkan, menyarankan kepada Raja Saudi dengan cara yang model Jawa lah gitu ya, model Indonesia. Saya kira itu masalahnya bukan hanya bagi Indonesia. dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.